Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik Bagaimana cara mendapatkan view di youtube short Pertama kita buka dulu aplikasi youtube nya Tunggu sebentar Nah jika sudah kalian pilih tanda plus yang berada di bawah Kalian pilih saja kalian klik Oke setelah itu kalian pilih buat video short Nah jika sudah kalian bisa mengambil video kalian di galeri atau menggunakan kamera hp kalian Oke karena saya ingin mengambil di galeri kalian di pojok kiri bawah sini kalian bisa klik Untuk memilih video Oke saya akan pilih video anak kucing Nah Jika kalian bertanya Bang kenapa kok pilih video anak kucing Karena video anak kucing ini dari beberapa hari saya upload itu memiliki view sampai ribuan ya Oke lanjut selesai kita pilih saja selesai Tunggu sebentar mohon maaf jika ada suara bising kendaraan lewat karena rumah saya berada di depan jalan raya Oke jika sudah kalian pilih centang yang di bagian bawah kanan ini Kalian centang Nah disini kalian bisa menambahkan suara Musik Text Lini masa dan filter Jika tidak kalian bisa klik saja berikutnya ini yang di bagian atas sebelah kanan Kalian klik berikutnya Oke nah Judul video ini sangat penting oke Jika kalian ingin membuat judul-judul sebuah video short kalian Jangan memberikan judul yang asal-asalan Nah Saya contohkan video saya kan tentang anak kucing Jadi Saya akan memberikan judul Anak kucing Belajar berjalan Nah Kenapa saya memberikan judulnya seperti ini agar dibaca orang lain itu terkesan Menarik Oke Jika sudah kalian bisa menambahkan hashtag kucing Nah cukup hashtag kucing ya Atau kucing lucu kucing imut Lihat disini Nah yang paling terbanyak disini yang 394.000 video ini tuh Hashtag kucing Kita ambil saja hashtag kucing ya Oke Untuk visibilitasnya ini Kalian jangan dulu setting publik ya Kalian harus setting terlebih dahulu tidak publik Agar lebih mudah dan lebih gampang kita Mengeditnya nanti Nah Jika sudah kalian pilih saja tidak publik terlebih dahulu Setelah itu kalian pilih audiens Audiens ini Menunjukkan video kalian ini dibuat untuk anak-anak atau tidak Jika tidak kalian pilih saja tidak Nah Kita kembali Nah habis itu komentar Komentar kalian bisa tahan komentar yang berpotensi tidak kesopan itu oke Nah setelah itu kalian upload video short Oke tunggu sebentar Oke langsung saja kita klik saja kembali Kembali ke home Ke aplikasi ponsel kalian oke Sudah jika sudah Kalian bisa pilih lagi youtube studio Nah Jika kalian sudah memilih youtube studio Kalian klik konten Habis itu kalian pilih short Nah jika sudah Kalian klik Titik tiga yang di samping video tersebut Oke Nah habis itu kalian pilih edit video Jika sudah Jika sudah kalian mengklik edit video Kalian pilih yang visibilitasnya ini yang tidak publik tadi ini Untuk pindah ke publik Untuk style sebagai premier instant ini Tidak perlu ya Oke Jika sudah publik Kalian pilih opsi lainnya Nah opsi lainnya ini Penting juga seperti judul ya Oke Nah Setelah kalian pilih opsi lainnya Kalian lihat Disini ada kategori Blok dan orang Nah disitu kalian klik Nah Dan kalian ganti Karena video saya hewan Jadi saya klik saja hewan dan peliharaan Jika kalian game Kalian bisa pilih game Jika kalian seperti tutorial Kalian bisa pilih blog dan orang Jika kalian menceritakan berita dan politik Kalian bisa pilih berita Oke Jika sudah Kalian kembali Dan Kalian klik Simpan yang paling atas ini Yang di atas layar sebelah kanan Kalian klik simpan Nah Jika sudah Kalian kembali saja Oke Habis itu Kalian bisa pilih ke Chrome ya Di browser kalian Kalian buka Youtube Studio Nah Ini adalah channel youtube saya Yang baru saya buat Oke Kita pilih ke Pengaturan Yang berada di pojok kiri bawah sini Disini kan ada Pengaturan Tapi sebelum itu Jika kalian ingin Menampilkannya seperti ini Kalian klik Titik 3 yang di atas kanan ini Nah Kalian kebawah Kalian klik Ini situs Deskob Agar Tampilannya sama seperti yang Saat ini Nah Kalian klik Pengaturan Setelah itu Kalian pilih saja Default Default Nah Kalian klik Default Nah Nah Kalian klik default Disini kan ada Kategorinya Nah disini kalian bisa Pas Karena saya tadi memilih Wanda Peliharaan Jadi Bisa pilih Wanda Peliharaan Jika kalian ingin Mengganti ke game Kalian bisa ganti Disini Lebih banyak ya Pilihannya Oke Sekian dari Tips saya Untuk berbagi Bagaimana cara Setting Cara upload Video short Kalian Baik Terima kasih Yang sudah menonton Video saya Kali ini Saya ucapkan Untuk bagi Para Youtuber Pemula Agar Jangan patah Semangat ya Karena Saya juga Mengupload Video Merekam Video Menggunakan HP yang Ya Bisa dibilang HP Kentang Oke Sekian Dari video saya Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika kalian Suka dengan Video ini Kalian bisa Like Jika kalian Ingin Memberikan Saran Atau Kalian Ingin Apa ya Kalian Ingin Mengkritik Tentang Video saya Ini Kalian bisa Tulis di Kolom Komentar Kebawah Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Dan Ini Pertama Kali Saya Membuat Video Cara Tips Seperti Tutorial Oke Baik Teman Teman Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai